Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati, wamen, sekjen, dirjen, dan para dirjen sekalian Saya pertama-tama mohon maaf seyugianya kita selenggarakan rapat secara berbatas ini Setelah kemarin kita melakukan serah terima jabatan Karena saya ingin mendengar secara langsung dari masing-masing bagian Apa saja yang menjadi isu utama, yang menjadi atensi dan penah dikerjakan hari ini Termasuk target-target pencapaian dan jika ada kendala, ada persoalan di lapangan Bagaimana solusinya? Saya sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin ingin belajar cepat Karena dalam waktu yang singkat, saya ingin lebih paham secara makro Tugas, pokok, dan fungsi utama dari Kementerian ATR sekalian juga BPN Termasuk apa saja yang harus segera kita tuntaskan Ingat 8 bulan lagi, waktu yang singkat Saya sendiri mendapatkan tugas secara langsung oleh Bapak Presiden Jogowi Kemarin di istana, beliau menyampaikan ada sejumlah agenda yang perlu dilakukan Pengawalan, percepatan, penuntasan Ada sejumlah target yang menurut saya juga harus kita penuhi dengan baik Termasuk kemarin yang disampaikan oleh Bapak Hadi Sahyanto Yang telah menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Menteri ATR selama ini Dan saya tidak bisa berlama-lama karena kebetulan Saya sudah sampaikan ke Mas Wamen Saya mendapatkan undangan Mendapatkan undangan untuk menghadiri Peresmian Bendungan Wolak Itu di Kabupaten Bolaang Mongondo Sulawesi Utara Jaraknya dari Manado sekitar 5 jam Jalan darat Dan kebetulan saya cek tadi karena baru dapat saja kabarnya tadi pagi Ternyata pesawat yang tersedia hanya satu Yaitu pukul 10.40 Jadi tadi saya segera persiapan packing Kemudian mampir sebentar sekaligus menyapa teman-teman media Saya kaget juga ternyata sudah banyak dari pagi di sini katanya Tapi yang jelas Terima kasih ini menjadi bagian penyemangat kita semuanya Kalau Kementerian ATR dan BPN selalu dipantau oleh publik Melalui teman-teman media sekalian Harusnya menjadi pelecut semangat kita untuk bekerja dengan baik Melayani masyarakat secara profesional Pegas tapi humanis Saya rasa ini merupakan langkah yang baik Yang saya sudah ketip pesan ke Mas Wamen dan juga Pak Sekjen Tolong tetap dijalankan perapat pimpinan ini Saya ingin mendapatkan resumenya Yang jelas ada beberapa hal mohon dicatat ya Pertama Isu utama Dan Program-program yang tengah dijalankan oleh masing-masing Direkturat Jenderal Secara spesifik Pointersnya saja Bapak Ibu sekalian Yang jelas Apa yang tengah dikerjakan Apa yang menjadi target kita Lalu apa kendalanya Dan solusi Solusi yang bisa kita jalankan bersama Kalau ada Yang harus dikoordinasikan tentunya Antara kembaga dan pemerintahan Atau kementerian yang lain Juga tolong diberikan catatan Ini perlu koordinasi segera dengan Sejumlah kementerian tertentu Saya juga akan segera melakukan Soang ya sekaligus juga Koordinasi awal dengan sejumlah menteri terkait Lalu yang berikutnya tentu Saya ingin fokus Paling tidak 100 hari pertama ini kita bisa melakukan nafasannya Saya sudah punya beberapa Bayangan target juga Termasuk Misalnya Sertifikasi elektronik Yang harus kita Yakinkan Semakin masif dan juga Semakin diterima oleh publik Kemudian target-target untuk Penyerahan Bidang Kan kita punya target 2024 ini 120 juta bidang Tanahnya PTSM Yang harus bisa dituntaskan Termasuk isu-isu yang lain Redistribusi tanah Dan tentunya Inisiatif-inisiatif lain Yang dijalankan oleh ATR selama ini Jadi itu saja Pak Ibu sekalian Sekali lagi mohon nafas Tidak bisa Berlama-lama di sini Yang jelas nanti Mas Faham Kalau sudah ada Saya pelajari sambil jalan Tapi segera setelah Kegiatan selesai di Sulawesi Utara Saya akan kembali lagi Untuk Bertemu dengan Bapak Ibu sekalian Yang jelas Selain menghadiri Pendung Persemian Pendungan ini Saya juga merencanakan Untuk Menyerahkan Sertifikatnya Kita upayakan Menyerahkan sertifikat Mumpung lagi di sana Tentu ada yang Bisa segera kita Serahkan Sehingga saya juga bisa Berdialog dengan masyarakat Sambil terus belanja masalah Apalagi yang kira-kira Bisa kita Lakukan Dari pusat Dan tentunya Turunannya ke tingkat Provinsi dan kabupaten kota Terus Mas Sempat disampai target 100 hari ini Sebetulnya Boleh disampai lagi Mas kira-kira Apa sih yang mau Fokusnya mas 100 hari ini Iya Tentu Saya tidak bisa Menjelaskan Saat ini juga Karena masih saya Godok Dengan Jajaran ya Jajaran kementerian Yang jelas Saya Ingin meyakinkan Target-target Pencapaian Sesuai dengan Kebijakan Dan program-program Program kerja Yang selama ini Sudah dijalankan Oleh Bapak Menteri Sebelumnya Dan jajaran Di tingkat pusat ini Maka saya ingin Buka satu persatu Mana saja yang perlu Kita lakukan Percepatan Karena harapannya Tentu Semua target itu Bisa dicapai 8 bulan terakhir ini Jadi saya baru Hanya bisa menjelaskan Di kesempatan ini Bahwa kami Semangatnya adalah Melakukan Percepatan Dan penuntasan Segala isu Dan permasalahan Termasuk sengketa-sengketa Tanah Baik itu individu Korporasi Termasuk juga komunitas Nah Tapi yang perlu dipahami Oleh kita semua Tidak semua Bisa diselesaikan Secara Langsung Hanya oleh Kementerian ATR Banyak singgungan ya Dengan kementerian-kementerian lain Jadi ini juga Yang menjadi Prioritas saya Untuk melakukan Koordinasi Komunikasi awal Koordinasi Saya sudah berkomunikasi Dengan sejumlah Menteri terkait Untuk mencari waktu Pertama-tama mencari waktu Karena semuanya Pasti punya kesibukan Yang tidak bisa ditinggalkan Tapi saya ingin mencari waktu Sebentar saja Paling tidak Menyampaikan Kalau ada isu-isu strategis Maupun teknis Yang bisa diselesaikan cepat Antara kementerian ATR Dengan kementerian terkait lainnya Mas terakhir dari saya Kabarnya di Sulut Nanti mau belusukan Belusukan Saya Tadi Bersama Pak Wamen Intinya adalah Saya kebetulan Datang ke Sulut Ini juga mungkin Menjadi perjalanan Dinas pertama saya Sebagai Menteri ATR Jadi pasti Ada harapan saya Untuk bisa melihat secara langsung Karena kita juga punya Struktur Yang ada di provinsi Maupun di Tingkat kabupaten kota Kalau bisa nanti Pertama mengunjungi Salah satu kantor Yang melayani Urusan pertanahan Bagi masyarakat di sana Tapi juga Kalau bisa Memungkinkan waktunya Saya juga sampaikan Ada gak sertifikat Yang bisa segera kita Serahkan kepada masyarakat di sana Karena memang Habitat kami ini Bekerja di lapangan Untuk menyapa langsung Masyarakat Dan saya rasa Itu yang paling efektif Karena mendengarkan langsung Keluhan Atau harapan Aspirasi masyarakat itu Bisa Bukan hanya menginspirasi Ataupun menggerakkan kita Tetapi bisa Mempercepat Kalau ada memang Yang harus kita Segera tangani Mas teringin Nyebuat ada kerjasama Atau membangun Koordinasi kerjasama Dengan kementerian Dan lembaga Dalam kebuka ini Sudah ada rencana Mas akan bertemu dengan Siapa Koordinasi Siapa Pertama Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartato Karena ATR ini kan Berada di bawah Koordinasi Menko Perekonomian Saya tentu akan Dan sudah minta Waktunya Sedang dicari Untuk bertemu dengan Pak Erlangga Hartato Kemudian Polri Polri Jaksa Agung Kemarin saya sudah Menyampaikan semua Saya minta waktu Dan Ya tentunya Sedang dicarikan waktunya Kira-kira begitu Terima kasih ya Makasih semuanya Saya Radisa Putra Saksikan program-program Kompas TV melalui Siaran digital Pay TV Dan media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih